So, jadi waktu yang paling terbaik untuk ngasih makan leopard gecko ini Seberapa sering sih dalam seminggu atau berapa hari sekali sih Untuk sekali makan itu sebaiknya sebanyak Walaupun itu boleh setiap hari ngasih makan Tapi kami tidak rekomendasikan ya Kenapa gak kami rekomendasikan Assalamualaikum, halo guys Ketemu lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen leopard gecko Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah tentang Waktu makan atau feeding time leopard gecko Kenapa? Karena hal ini merupakan hal yang sangat vital dan penting bagi leopard gecko Dan ini sangat penting juga untuk kesehatan leopard gecko ya Dan selain itu juga banyak banget yang nanya ke saya Baik di komentar Youtube ataupun di DM Instagram atau tempat mana pun Itu nanya seperti ini Bang, sebetulnya kapan sih waktu terbaik untuk leopard gecko dikasih makan Dan seberapa lama sih ritmenya atau jadwalnya Apakah seminggu sekali, dua minggu sekali, tiga minggu sekali, dua hari sekali Atau mungkin tiap hari Dan juga ada juga yang nanya ke saya Kenapa leopard gecko itu gak boleh dikasih makan setiap hari Nah, makanya sekarang kita mau jawab itu Tapi sebelumnya supaya lebih segar Kita bakal bawa dulu leopard gecko-nya yang punya saya Yang di display ya Bukan yang saya ternakin Karena kalau diternakin di tempat khusus Nah, ini saya liatin dulu Maksud saya ambil yang saya taruh di display aja Nah, ini leopard gecko-nya Dia lagi istirahat ya Tapi kita mau ambil dulu leopard gecko-nya Dia lagi enak-enak tidur tadi ya barusan Kita ambil dulu pelan-pelan ya Nah, dia bener-bener lincah banget Perakannya sulit nih Gecko-nya emang bener-bener sehat Tuh, dia keluar di sebelah sini Oke, ini leopard gecko-nya udah kita bawa ya Udah kita ambil Nah, sekarang langsung kita bahas ya Jadi untuk leopard gecko ini adalah Termasuk hewan jenis reptil Yang dimana kita tahu Untuk hewan jenis ini itu adalah Metabolisme tubuhnya itu Rendah ya atau lambat Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan Untuk leopard gecko ini Sebetulnya tidak perlu dikasih makan Atau kurang cocok untuk dikasih makan setiap hari Berbeda dengan manusia yang harus makan setiap hari kan ya Atau hewan jenis lainnya So, jadi Waktu yang paling terbaik untuk ngasih makan leopard gecko ini Seberapa sering sih dalam seminggu atau berapa hari sekali sih Makanya sering kita bakal bahas Tapi sebelum mulai tolong buat dulu subscribe channel saya Indra Dan juga jangan lupa di like dan di share video saya ini Supaya saya terus bisa bersemangat untuk berbagi info-info yang penting Kepada teman-teman semua Nah, untuk setiap orang itu ngasih makan leopard gecko Atau feeding time yang berbeda-beda ya Bahkan setiap peternak pun Itu memiliki feeding time yang berbeda-beda Kalau saya pribadi sih Untuk feeding time-nya itu adalah Seminggu tiga kali atau sampai empat kali Atau dengan kata lain itu dua hari sekali saya kasih makannya Nah, yang jadi pertanyaan Untuk sekali makan itu berapa banyak? Untuk sekali makan itu sebaiknya Sebanyak dua sampai lima ekor jangkrik ya Nah, ada juga beberapa peternak Yang ngasih waktu makan atau feeding time-nya itu adalah Selama seminggu dua kali ya Biasanya sih yang seminggu dua kali ini Dilakuin sama peternak-peternak besar Namun kerewannya ini atau SDM-nya belum cukup bisa untuk supportnya Sehingga agak berat Kalau misalkan mereka mau ngasih makan dua hari sekali Makanya untuk peternak besar ya Yang SDM-nya masih belum mencukupi untuk mendukung itu Dia ngasih makannya seminggu dua kali Tapi boleh gak sih? Boleh banget, ini gak masalah Ini berdasarkan eksperimen dan uji coba Yang dilakukan oleh teman-teman saya juga Peternak-peternak yang udah besar Ini gak masalah, sehat-sehat aja Asalkan dilakukan dengan dosis dan juga Secara tertentu yang sangat tepat ya Jadi buat teman-teman yang mau ngasih makan lepat gecko Selama dalam seminggu hanya dua kali itu Harus diberikan pakanan terbaik Itu seperti kita kasih jangkrik Tapi diberi dulu dengan gut load yang baik Sehingga makannya pun sangat sehat Dan bisa menunjang si lepat geckonya Bisa tumbuh besar dan sehat dan kuat ya Jadi buat yang mau ngasih makan seminggu dua kali Diwajibin kasih gut load untuk si jangkriknya Supaya jangkriknya ini bisa bagus kandungan gizinya Bisa dikasih pur ayam Atau juga bisa dikasih pakan kucing ya Karena pakan kucing itu sangat bagus untuk Kejar protein si lepat gecko Sehingga warna lepat geckonya bisa cerah Dan juga sangat berwarna ya Nah buat yang mau ngasih makan seminggu dua kali Ini jadwalnya harus jelas, diusahain ya Dan juga harus rutin Misalkan teman-teman ngasih makannya setiap hari Kamis Dan hari Jumat Sehingga si lepat geckonya pun sudah hafal jadwalnya Sehingga dia betul-betul lapar Dan dengan itu makannya akan bagus Dan gak akan ada makanan yang terbuang Dan makanan-makanan yang bersisa Dan semua makannya bisa terserap dengan sempurna ya Dan untuk lepat gecko yang dikasih makan seminggu dua kali ini Untuk pertumbuhannya atau bongsor tubuhnya ini Bisa di-audio juga dengan lepat gecko yang dikasih makan setiap hari Ya hampir sama lah ya Dan di luar itu Ada juga yang ngasih makan lepat gecko Seminggu tiga kali Atau empat kali Atau kita bisa juga bilang dua hari sekali ya Nah inilah angka Feeding time yang paling kami rekomendasikan Atau yang paling terbaik Karena dengan waktu feeding time selama dua hari sehari ini Maka lepat gecko akan mendapatkan kandungan gizi yang cukup baik Dan selain itu juga jangkriknya gak akan terbuang ya Gak akan tersisa Karena kalau misalkan kita beli jangkrik itu 2000 rupiahnya itu udah banyak banget 2000-3000 itu untuk lepat gecko lima ekor aja Masih banyak sisanya Makanya kalau misalkan kita ngasih lepat gecko makanannya Dua hari sekali Ini jangkriknya gak akan banyak kebuang Dan juga gak akan bau Jadi mendingan untuk lepat gecko ya Daripada si jangkriknya nanti kebuang Dan untuk yang terakhir Ada juga tipe yang melihara gecko itu Ngasih makannya setiap hari Nah gimana yang ngasih makan setiap hari Sekaligus saya bakal jawab pertanyaan yang ada di komentar Youtube ya Jadi mohon maaf buat temen-temen yang gak sempat saya jawab Di komentar-komentar Youtube Atau di Instagram Nanti insya Allah bakal saya jawabin pertanyaan-pertanyaan temen-temen Di video Youtube supaya bisa kejawab semuanya ya Karena sering juga pertanyaan yang sama itu terlampir ke dalam satu komentar Atau dalam Youtube ya Jadi supaya kita gak balik-balik kejawab Kita bikin videonya aja ya Nah untuk ngasih makan setiap hari ini Walaupun itu boleh setiap hari dikasih makan Tapi kami tidak rekomendasikan ya Kenapa gak kami rekomendasikan? Karena seperti yang udah kami jelaskan sebelumnya Bahwa lepat gecko ini adalah termasuk hewan reptil Yang dimana ini dia gak perlu makan terlalu banyak Atau makan setiap hari ya Karena kan tadi Metabolisme pencernaannya ini Agak lambat ya atau rendah Resikonya Kalau misalkan temen-temen yang kasih makan lepat gecko setiap hari Nanti lepat geckonya ini Bisa mengalami obes atau obesitas Atau kegemukan ya Itu kan kurang baik Dan juga nanti bisa mengalami muntah ya Dan kalau misalkan udah muntah ini nanti berbahaya Nanti dia bisa jadi sakit Dan ujung-ujungnya bisa stress dan bisa mati Makanya kami rekomendasikan Berat temen-temen semua Sebaiknya temen-temen Kalau misalkan mau ngasih makan ini 2 hari sekali cukup Karena kalau lepat gecko udah obesitas itu bentuknya akan kurang baik ya Dan kurang sehat Dan ini kalau misalkan dia makan lagi kekenyangan Dan kita handle-nya agak kasar Ini bisa muntah Dan kalau udah muntah ini bisa rewel lepat geckonya Jadi jangan sampai karena maksudnya baik ya Kita perhatian sama lepat gecko Kita kasih makan tiap hari Maksudnya baik tapi caranya salah itu malah kurang baik Karena lepat gecko itu tidak butuh Makanan setiap hari Nanti ujung-ujungnya setelah dia muntah Malah bisa jadi mangkok makan ya Nah tapi kalau misalkan Temen-temen masih tetap mau ngasih makan tiap hari gimana Ya gak apa-apa sih gak masalah juga Kita kasih solusinya Itu temen-temen kasih aja dengan porsi yang sewajarnya Dan kalau misalkan temen-temen mau siap hari Itu sebaiknya jangan di handle ya Seja berlebihan Jadi biarin si geckonya ini Setelah makan diistirahat beberapa waktu Jangan sering pempen-pempen Supaya nanti dia bisa mencerna makannya dulu lebih baik Oke untuk kali ini Mungkin cukup sekian video dari saya Indra Tungguin berikutnya Videonya kita bakal bikin video tentang Kenapa gecko bisa muntah dan bahaya gak sih Apa penyebabnya dan juga gimana solusinya Kalau gecko itu muntah Makanya buat temen-temen Terus pentengin video saya Indra Jangan lupa di subscribe dan di like dan di share video ini ya Stay tuned at my channel See you Jangan lupa di subscribe dan di like 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 dan di